Hai Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun Oke teman-teman, ini adalah video perdana kami di channel kami, channel Cerita Pendek Oke, dalam konten pertama ini kami akan membahas mengenai kepala desa yang kemarin sempat heboh Mungkin kami agak telat yang membahasnya, tapi tak mengapa, karena ini juga konten pertama kami Kami memang ingin membahas kepala desa yang kemarin sempat heboh Dimana mereka itu menuntut perpanjangan masa jabatan, 9 tahun Yang lebih lucunya lagi, ada salah seorang warga bernama Apip Hai Pak Kades Itu mengkritisi keinginan itu gitu Mengkritisi keinginan itu dengan gaya dia, gaya warga gitu Yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun Namun, beberapa oknum kepala desa itu tidak terima dan memanggil si Apip ini Dan menuntut agar si Apip ini meminta maaf dengan divideokan teman-teman Oke, kita simak video berikut ini Untuk memajukan rakyat, rakyat yang mana yang kalian majukan, rakyat yang di rumah kalian Atau yang mana Saya masih bingung Coba bayangkan Kalau kita itu menjabat kades itu 9 tahun Yang puas dengan kinerja kita itu Kita sendiri Anak istri kita Keluarga kita Tengah teman dekat kita Tapi Anda tidak berpikir Masih banyak orang lain yang belum tentu puas dengan kinerja kita Setelah kontennya Memang kalau yang saya lihat Saya juga sudah menonton beberapa Yang dipermasalahkan sama oknum kepala desa ini itu di bagian mananya Coba Kalau saya menangkap ini Kalau saya menangkap ini teman-teman Ini saya pribadi Kalau saya menangkap ini Itu lebih dari Gini Ketika ada sesuatu hal yang kita itu merasa tidak pantas memintanya Lalu kita memaksakan diri untuk memintanya Dan ada yang protes Sebenarnya kita sadar bahwa itu memang lucu Kalau menurut saya Apa yang dirasakan oleh oknum kepala desa yang marah karena dikritik ini Itu mereka memang dari awal sudah merasa bahwa ini sebuah hal yang lucun Tapi karena kepentingan ya Mereka memaksa untuk menuntut itu Begitu ada warga yang kritik seperti si Afif ini Kemarahan mereka itu mereka salurkan ke situ Padahal sebenarnya mereka sendiri merasa bahwa ini memang lucu Tapi agar itu tidak terlihat lucu Mereka ya marah gitu Dan memanggil si Afif ini untuk meminta maaf Padahal sebenarnya Kalau mereka merasa bahwa tuntutan mereka itu masuk akal Harusnya kan tidak perlu marah Kan kalau saya lihat dari narasi apa yang disampaikan oleh si Afif ini juga Masuk akal gitu loh Siapa yang mereka mau Mau sejahterakan itu siapa Dengan durasi waktu 9 tahun 5 tahun saja Mereka itu kebanyakan-kebanyakan ya Enggak semua Saya enggak bilang semua Biar aman Biar aman ini Kebanyakan itu justru menyusahkan gitu loh Nih 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 Saya bacakan dari Twitter Dari Twitter Ini dari Ini sih profilnya mukanya Reza Arab ya Dari TXT Dream Media Itu membuat Mengupload sebuah screenshot Berita Hebo Mahasiswi sedang KKN Diperkosa Kades di Magetan Ini kata polisi Kayak ini Kita baca komentar dari netizen Nanti saya akan upload Di akhir video ini saya akan upload Sumber-sumber berita Biar ini Kredibel ya Tidak hanya sekitar membaca judul ya Yang gini Mau 9 tahun Masa jabatannya Kades Kredibilan saya tampilkan tulisannya Itu salah satu komentar dari netizen Yang membuat saya ingin mengupload Atau membuat konten Tentu Kades 9 tahun ini teman-teman Oke kita lanjut tentang video tadi ya Kita lanjutin video tadi Viral Apib kemudian menerima surat dari DPD Pap Desi Bengkulu Selatan Pap Desi meminta Apib segera mengklarifikasi pernyataannya itu Serta meminta maaf kepada seluruh kepala desa se-Indonesia Oh Wah Mama Yang mungkin saat ini sedang menjabat Pak Kades Aku Senamu Peribadi Apib Lentui Anak penakan katuka pendiri Masih ada yang katuka pendiri Minta maaf Mungkin Berapa waktu lalu Kapudiri lah Tersinggung perasaan dengan katu-katu aku Yang aku buat video Tentang Kak Desi Mari Video itulah viral Dan aku minta maaf Sebenarnya apun dia berdial untuk menyinggung perasaan Kapudiri disitu Kepada si Apib ngapain minta maaf bro Kamu itu sudah betul Setiap warga punya hak untuk mengkritisi Lagian disitu saya lihat juga kata-katanya tidak ada yang menghina mencaci dimana dimana yang harus diklarifikasi gitu loh Semua orang berhak untuk berpendapat dong Ketika seorang oknum kades memaksa untuk seseorang itu meminta maaf dengan hal yang tidak patut dia meminta maaf Karena ini saya lihat kritik-kritiknya juga masih sangat mendasar sekali teman-teman Dimana dimana letak-letak yang harus mereka itu tersinggung gitu Pas semua orang bebas berpendapat gitu Apakah kemudian ketika seorang kades itu menuntut 9 tahun kita tidak setuju lantas kita harus diam saja gitu Kan tidak juga teman-teman lucunya disitu Kita lanjut aja teman-teman Saya minta maaf jika ada kekecingungan dengan video viral saya kemarin Ada ketahui lah itu sebenarnya dari grup hati yang paling dalam Saya tidak perniaga untuk menyimbun perasaan Perubah di pak kades-pak kades sekalian Sekarang kenapa di video itu Anda membawa kata nama kuat-kata ini Anda istri kami itu jadi bermasalahan Kalau kami tidak masalah Kami bernyanyai kade-kade sekalian Jangan bawa anda istri kami Itu yang tidak terima Kenapa nyumbungkannya anda istri kami dibawa-bawa Itu Karena anda tidak sopan Anda istri kami dibawa-bawa Anda istri kami tidak tahu masalah itu Kenapa dibawa-bawa Iya Masalah kades itu itu Istri kami Mau diterima kemintaan Terserah Bukan kamu yang menentukan ini Bisa nya Mempolis Tidak boleh 9 tahun segala macam itu Itu yang jadi masalah kami Kades seluruh Indonesia ini Kamu tidak akan pikir Kamu kelahiran desa Dipimpin oleh kades Masih berkeluarga Kalau keluarga kamu berdihina Bagaimana Malah kamu berkeluar kamu berhina Kami mendapatkan seluruh kami dihina Kami memang tiap hari kerja seperti di masyarakat Iya Mau dicaci Oleh bersatu Tidak apa Coba jangan bawa-bawa anak istri Itu yang kami Ini Yang kami Sara Dipikirkan Anda orang Klaim harus pikir Bagaimana salah salah Saya mau saya ngocok Jadi apa Anda anda Bawa di masalah Apa lagi Coba tunggu lagi Bawa-bawa anak-anak Anak istri kan Sudah boleh Oke terima kasih ya Yang pertama Saya tidak pernah menghina Dan tidak bermaksud menghina Saudara-saudara Kalian apalagi keperimbari Saya tidak ada niat Sedikitpun untuk Untuk menghina Untuk menghina Kalian apalagi secara pribadi Itu mungkin Asumsi Itu sendiri-sendiri Soalnya ada asumsi Pak kandis lain Bila lagi Sebenarnya saya itu Hanya mengkritik Untuk kemajuan desa-desa Dan sekali lagi Saya juga Mohon maaf Jika ada Pak kandis-pak kandis sekalian Di Pembuluh Selatan Bahkan Indonesia Tersibuk secara pribadi Ataupun secara umum Dengan penyampaian saya Di Tiktok Ataupun di sosial media lainnya Yang sedang kiral saat ini Terima kasih Terima kasih Saya Kami Satir Tidak menjurus langsung Dan ini Sangat mendasar sekali Dimana letak Penghinaannya Makanya Makanya saya bilang Dari di awal video Bahwa Ini memang Sesuatu yang mereka merasa Sesuatu yang mustahil Sesuatu bukan mustahil Sesuatu yang besar Menuntut masa jabatan Menjadi 9 tahun Mereka sebenarnya juga Kalau menurut saya pribadi Ini menurut saya pribadi Seolah-olah itu mereka merasa Ini sesuatu hal yang berat Untuk dilakukan Tapi mereka tuntut itu Dan ketika ada yang kritik Mereka mengah dan Mereka melampiaskan Emosinya itu Mereka melampiaskan Ketidak lucuannya Itu kepada orang yang Mengkritik itu Karena mungkin mereka berpikir Bahwa ketika ini Mereka biarkan Memang ini lucu Dari narasinya APB Itu kan memang lucu Saya ngakak menonton itu Dan saya selalu ngakak Dan melihat itu Walaupun video itu saya tonton Berulang-ulang Dari narasi yang dibuakan APB Ini terkesan lucu Dimana menghinanya Dimana menghinanya Dia bilang bahwa 9 tahun itu yang mau disejahterakan Siapa Keluarga siapa Dimana menghinanya Itu disitu memang Dia bawa keluarga Tapi Tidak ada menghinanya Saya melihat secara pribadi Tidak ada penghinaan Disana teman-teman Jadi Saya pesan buat si APB Bro tidak usah minta maaf Tapi walaupun Anda sudah selanjutnya minta maaf Itu juga bagus Tapi kalau menurut saya Sebenarnya tidak perlu juga Hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan Anda minta maaf Tapi Mau bagaimana lagi Seperti itulah Negeri kita hari-hari ini Orang-orang kuat itu Kebanyakan Menindas orang-orang lemah Teman-teman Jadi saya pikir Hari-hari ini Kita harus mulai banyak berpikir Menggunakan akal Dan Dan pikiran kita Untuk lebih Lebih logis dalam Dalam melihat Permasalahan-permasalahan yang Serang terjadi Negeri ini teman-teman Oke cukup sekian dari saya Goodbye Kenapa sampai ke sana Anda menghubungi bicaranya Kenapa sampai ke sana Kenapa sampai ke besok Kenapa sampai ke besok Apa anda pesan-pesaran Anda dihubung keluarga kami di rumah Itu saja menjadi masalah kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih